Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, Saudaraku semua Salam jumpa kembali dengan channel Nambah Nur Di kesempatan ini aku akan membuat video Ini ya, ada pasien masuk Ini lampu, katanya mati total Ini nanti harus sampai bisa nyala lagi Seperti itu Oke, sebelum ini dikerjakan ya Saudaraku Sebelum dikerjakan Alat-alat disiap, dah disiapkan Ini akometernya Terus Sebelum saya lanjutkan Saya ucapkan terima kasih pada subscriber aku Yang sampai detik ini sudah menukung channel aku Mudah-mudahan panjangnya semua sehat selalu Dan dimurahkan rezekinya Dan bagi yang Belum subscribe Nanti kalau ketemu ini Kalau ada manfaatnya tolong di subscribe Dan di like Dan di komen Kalau ingin tanya-tanya Bisa di tolong komen Oke Oh iya Saudaraku Kita lanjut ya Ini gampang ya caranya buka Pakai yang gini Yuk kita dibuka seperti ini Ini pakai alatnya seperti ini Tapi sebelum itu Ini yang Sini dibuka Yang atasnya Ini atasnya dibuka dulu ya Nah ini dibuka Dibuka seperti ini Sudah ini dibuka seperti ini Pakai alatnya Ini Seperti ini Sudahlah Seperti ini Ya Seperti ini Kita Ungkar dari sini Nah Ini Bautnya ada Disini Ini ada Bautnya Tapi sebelum Bautnya Di atas Kita pakai Soder Di sodernya Ini Apa namanya Kabel doanya Ini plus Ini Kita Soder dulu Oke Oke Saudaraku Sambil Nunggu sodernya Panas Belum panas Ini tadi Tak lepas Seperti ini Dilepas Nah Disini Ternyata Kita lepas Seperti ini Ini Bagus ya Ternyata Ini Merknya Apple O-P-P-L-E Bagus Ini Teman-teman Sedar-sedaraku Semua ingin beli Merk ini Merk Apple 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 O-P-P-L-E Nah Seperti ini Nah Disini Sedaraku Dilihat Dilihat dari fisiknya Itu tadi Ternyata Ini Apa Ada kondensator Yang kembung Ini kan Nah Ini kembung Lihat kan Ini kan kembung Nah Ternyata penyakitnya ini Nah Berhubung aku Tidak punya Yang Persis sama ini Disini kan Tertulis Satu Mikro farad 400 Aku punya 2,2 Lagian kakinya 2,2 Kakinya juga Pendek Sedara Nah Saya akalan Ini tadi Saya akalan Kakinya yang Min Saya sabung Sama Saya sodir Disini Saya Yang Apa namanya Kaki yang Plus Kita kasih Ini Kabel Saya sambungkan Disana Disini Nah Apakah sudah Bisa berhasil Seperti ini Kita coba Dulu Ya Kita coba Apa Sudah Bisa Berhasil Kalau Saya mencurigai Ini Jelas Gembong Ini Betul Apa yang Jadi perkiraan Saya Tadi Seperti itu Kita coba Kita Menggunakan Kabel Kita Menggunakan Kabel Kita menggunakan Ini Ya Muji Cobanya Ditali Aja Dulu Apakah Nyalan Dicek Dulu Sebelum Kita Masukkan Di dalam Nanti Sudah Terlanjur Dimasukkan Ternyata Masih Belum Belum Bisa Nyalakan Kita Harus Bongkar Bongkar Lagi Oke Seperti Ini Ya Beginilah Ditali Seperti Ini Wow Ini Raksasa Jadi Ini Raksasa Apakah Sudah Bisa Kita Uji Coba Oke Sebentar Kita Uji Coba Ini Seperti Ini kelihatan gak saudara oke seperti itu kita udah coba ya udah coba kok nyala apa enggak nanti kalau udah nyala ya kita langsung masukkan di box oke waduh nyala saudara wow keren ya nah ini kita matikan nyalanya saya apa hoi 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 nyala saudara berarti bener ya ini penyakitnya tuh kalau di kamera kan gitu dia kalau yang nyalanya jelek itu gedip-gedip-gedip-gedip ini kan gak langsung set ya ini ya ini kondisi mati udah matikan ya ya matikan terus ini tak nyalakan woi nah seperti ini sudah oke tinggal merapikan dimasukkan di boxnya oke seperti itu kita masukkan di box ya kita masukkan di boxnya oke kita masukkan di boxnya kita masukkan di boxnya ini boxnya ada spesialis jadi tinggal masuk chat jadi gini ya terus ininya ini 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 hati-hati hati-hati ya ini hati-hati biar gak coba di cek dulu oke kita masukkan masukkan nah sip nah ada masuk seperti ini tempatnya pas terus ini juga pas nah pas kan ini bautnya pas oh ini yang belum pas yang belum pas kabel kabelnya ini apa kabel listriknya ini belum kita keluarkan dulu oke oke seperti ini kan sudah kita baut biar gak bergerak-gerak kita baut sederat biar gak bergerak-gerak eh mana tadi oh ini bautnya kecil kita bautnya kalau yang bagus kayak merek pilih pokoknya yang mahal itu pendinginannya disini itu pendinginannya kan bagus tapi kalau yang murah tuh gak ada gak ada aluminium untuk pendinginnya dia cuma asal aja yang penting nyala gitu ya tapi kalau yang bagus itu ada pendinginnya makanya harganya juga mahal juga halal gitu kalau yang murah yang murah seperti itu saudara jadi untuk ini untuk harga tidak akan membohongi nah setelah seperti ini saudaraku terus kita masukkan ininya checknya ininya oke seperti ini nah ini ini untuk plusnya mana tadi ini masukkan ke sini set set nah terus sudah masukkan ke sini ini diputar sama ini set set nah sudah kan sudah kuat tapi baru dimasukkan ke sini kita aduk oke setelah itu kita kita masukkan jat kita ke truk juga oke oke setelah seperti ini coba kita cek lagi kita coba bisa nyala kita cek kita menggunakan puny kita menggunakan top kontak ya pas top nah cek yang ada lampunya kita cabut aja terus kita uji coba oke 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 wah nyala saudara oke ya nyawanya bagus tidak bergedip jadi ini bagus jadi gak merusak di mata ini belum ada tutupnya kita pasang tutup bagaimana hasilnya kita pasang tutupnya udah tau wah mantap mantap saudara ya coba kita ke atas ke atas ke bawah oke sampai disini dulu saudara aku dengan harga apa kalau beli itu tadi alatnya itu kalau beli itu sekitar 1200 anta ini 1200 kalau di service seperti ini dia paling gak ngasih ongkosnya gak aku nanti paling 10.000 jadi dipotong ini 1500 berarti masih kebagian 8.500 bakso sak mangkok oke mantap 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 sukses mudah murah meriah oke sampai disini dulu saudaraku sampai jumpa pada videoku berikutnya kalau ingin tanya tanya silahkan di kolom komen ya dalam komen bisa mengenai elektro mengenai wifi dan komputer ya bukan aku bermaksud menggurui tapi ayo kita saling berbagi saling belajar bareng-bareng tetap semangat untuk membuat konten ya bagi kreator dan jaga kesehatan semua untuk saudaraku biar tetap sehat karena sehat itu mahal harganya sampai disini dulu saya akhiri video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap selamat menikmati